Saya akan lanjutkan kemarin, masih masalah gunut, ada tambahan sedikit, bab-babnya bab gunut. Penyakut masih di dalam ruang lingkup, arah kanus sholat, rukunya sholat. Karena ada ididah, berdiri setelah ruku, ididah itu, sesuatu perkara, sunnah-sunnah nabi, sunnah muakadah yang diikutkan di dalam ididah itu. Karena sangat penting, maka dimasukkan dalam jajaran amaliyah, sertakan dalam ididah, ididah itu. Kemarin, falah yusannu pihima, tidak disunahkan, pihima di dalam dua sholat air, diisi dengan, atau ditambahin dengan gunut. Tidak disunahkan, kalau bahannya tidak disunahkan, maka makruh, umya kalau dilaksanakan sholat air, ada gunutnya, tidak boleh. Terus, rafi'a yajayihi mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Had uamang tibayihi sejajar dengan gunutnya, caranya berdoa. Bukan dalam gunut saja, kalau setiap du'a itu begitu. Rafi'a yajayihi had uamang tibayihi. Bicara agamnya orang berdoa. Biasanya berdoa dengan tangan. Kurang satu kertas, sejak ada-ada, tidak kuat, taruh di bawah. Bagi yang tangan, Tuhan yang berdoa, betul. Karena yang berdoa menggunakan nafsu, itulah namanya ibadah. Jihad, melawan nafsunya. Jadi, had wamin, wamang tibayihi. Walau halasana'i, walaupun dalam tingkah memuji kepada Rasul. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazairil ad-ayati. Sekiranya beberapa du'a. Dan du'a-du'a yang lain juga begitu. Lid tibayi karena mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Wahai suda'alitah suili. Dan sekiranya, gimana tempat du'a bagi orang? Lama itu kan sesuatu. Syai'in kadab ibalai. Mekhususkan sesuatu. Kacau'in bala, kayak mencegah bala. Jawa tolak bala ya. Kan ada tolak bala. Fibaki yati umri. Di dalam sekiranya umurnya orang. Menyakut perkara bahaya. Caranya jah'alah batna kafai'i maka menjadikan orang itu batna terhadap batinya ebek-ebek. Ini batinya ebek-ebek mana ya. Diarahkan kepada langit. Kalau menghilangkan bala. Wako'abihi jah'alah do'uhuhuma. Maka Apa namanya? Dengan menjadikan do'irnya. Apakah ini do'irnya mana? Do'irnya ini. Ilaiha Kepada langit. Diarahkan jadi begini. Ini dalilah begitu sudah. Sunnah mengikuti Nabi. Jika lo mencegah bala. Menghilangkan bala. Allahumma srih anak. Tangannya diginikan. Karena ada orang yang gak ngerti lah ya. Ah ha'opo. Begitu. Begitu lo ikuti. Sunnah-sunnah. Ada kan yang begini. Begini aslinya. Namanya do'ro'uhuma ilaiha. Jadi diarahkan batinya tangan ini ke langit. Jadi begini. Artinya menolak bahaya. Wayubrohu lirof'u likhotibi. Tetapi makroh. Dimurkai. Mengangkat. Kedua. Apa bagi orang? Khotib. Likhotibi. Khotib. Di waktu do'a dilarang mengangkat tangan. Kehukumnya makroh. Kalau memang ada khotib. Do'a mengangkat tangan. Ya berarti tidak mengerti khotbah. Hubungnya. Khotib itu orang wali. Tidak boleh. Khotib. Allahu maghir. Itu tidak boleh. Tetap megangkat. Hubungnya makroh. Atau ketika khotib membacakan do'a. Do'a tolak bala. Di dalam khutbahnya itu. Terakhir. Itu tidak boleh. Begitu. Memakai sarok. Yang penting tidak boleh mengangkat tangan. Apalagi begini. Alasannya pun begini. Sampai terakhir. Sampai terakhir. Kalau Allahumma'sdini. Itu untuk sendiri. Tapi Nabi. Menggambarkan doa-doanya itu. Kebanyakan dengan mikrot. Dengan kalimat. Dengan kata ganti. Yang menunjukkan untuk pesatua. Untuk dirinya. Begitu. Kalau sudah untuk digunakan untuk imam. Nanti dirubah. Allahumma'sdina. Fiman hajai. Wa'afina. Asalnya wa'afini. Diharti wa'afina. Watawalani. Watawalana. Wa'arikli. Wa'ariklana. Fiman hafai. Wa'kina. Sharru ma'khozai. Fa'innaka taqti. Wa la'yudu'alay. Kau artinya kau dibintilakan. Wa'arikli. 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 Terus. Wajah Rabihi. Dan. Mengeraskan suaranya. Bihihi dengan kunut. Wa'arikli. 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 Di dalam sholat yang bangsa siri. Sholat siang. Di dalam sholat siang tidak apa-apa. Dikata membaca kunutnya tetap dibacanya keras. Wa'arikli. Wa'arikli. La'makmumun. Bukan ma'mum. Ma'mumun tetap begitu. Islam yas ma'mum. Yang tidak mendengar makmum. Yang tidak mendengarkan kunutnya imam. Begini. Wa'amu'farodun. Dan tidak. Bagi orang yang sholat sendiri-sendiri itu. Itu payusirroni maka. Dapat memelankan suaranya. Kunutnya pelan-pelan. Boleh ada imam makmum. Tapi mendengarkan kunut imamnya tidak jelas. Itu boleh kunut itu makmumnya. Tapi pelan-pelan. Apalagi wa'amana. Terus membaca amin. Imam ya Allah. Mahdi nafiman hajait. Amin. Wa'afi nafiman abait. Amin. Rumahnya ditatang memang. Makmum. Terus sami'ah makmumun makmum sami'ah bunuta. Yang mendengarkan makmum terhadap kunutnya imam. Imam ini. Liddu'a'a. Liddu'a'a. Liddu'a'i. Karena du'a. Dari kunut. Dari kunut. Wa'amina du'a'i. Dan setengah dari sebagian du'a. Atau sholat wa'alan nabi. Atau sholawat atas nabi. Fayu'am minu' maka sunah membaca amin bagimamu yang mendengarkan. Sebagian du'a. Duh'a kunut. Imam. Saat membaca kunut. Itu di saat imam membaca sholawat. Baca amin. Tapi kalau sholawatnya nggak jelas ya gitu. Sholawat nggak apa-apa. Ini padahal ini sunnah. Tapi sunnah mu'akadha. Tapi ada juga yang tidak penting begitu. Nah itulah hukum. Di mana nabi pernah melakukannya dilakukan. Walaupun sekali dua kali tidak selamanya. Karena kalau sunnah itu nabi tidak istiqomah. Tidak bisa disamakan dengan wajib. Sekarang untuk menuntun saja. Sunnah ini sunnah. Tidak. Itulah permasalahan yang menyambut tentang kunut di dirancang. Tidak. Tidak. Tidak.